Intro Kali ini saya akan membuat kue kering kelab sagu Bahan-bahan yang dibutuhkan ada 2 saset susu kental manis Pewarna makanan Pasta pandan Coko chip secukupnya 200 gram margarin Dan juga 300 gram tepung maizena Pertama-tama kita siapkan wadah Kita masukkan tepung maizena Kemudian susu kental manis Dan juga margarin Setelah itu kita uleni sampai kalis Kalau sudah kalis seperti ini Kita kasih pasta pandan secukupnya saja Kita uleni lagi Sampai warnanya tercampur rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini Bisa kita bentuk Menyerupai ulat sagu Kita ambil sedikit adunan Kita tekan-tekan dulu Kemudian kita kulung-kulung seperti ini Ujungnya agak lanjut Kemudian matanya kita kasih choco chip Sambil ditekan ya Agar nempel Untuk badannya Kita pakai sisir yang bersih Kita tekan Seperti ini Kurang lebih seperti ini Kita taruh di loyang Yang sudah kita olesi margarin Kita lakukan sampai adonan Baru kemudian setelah itu di oven Terakhir kita oven kuenya Dengan suhu 180 derajat selama 30 menit Cara kue kering olat sagunya Sudah siap untuk dinikmati Selamat mencoba resepnya Hai teman-teman Jangan lupa Subscribe, like, komen di bawah ini Channel Hadi Prahidno Oke Kucurali ya Kucurali ya Mas Jumpa ke video Terima kasih Altyazı M.K.